Bismillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha illallah wa ta'hu la sari kala Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasul Allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad Kamasolaita ala ibrahim wa alibrohim innaka halidu majid Qallahu ta'ala fil quranil karim Audzubillahiminasyaitonirojim Alam taro ila ladhina kharaju Mintiyarihim wahum ulufun khadharamau Fakolalahumullahu mutu Suma ahyahum innallaha ladhu fadril ngalannasi Walakina atasaro nasih la yaskurun Jamaah sholat isa Dan insya Allah dilanjutkan sholat tarwe yang berbahagia dan dirahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita tidak busan dan tidak henti-hentinya Untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan bacaan Alhamdulillahirrohim Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, remaja dan jamaah yang berbahagia Disini saya diberi tugas oleh takmir untuk menyampaikan Sepatah dua patah kata Tentang Menyukuri nikmat Allah Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan manusia Untuk bersyukur atas segala nikmat yang dia berikan Namun Kebanyakan insan cenderung lalai dari perintah tersebut Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia Tetapi Kebanyakan manusia tidak bersyukur Quran Surat Al-Baqarah 243 Seperti yang telah saya bacakan di atas Sekali lagi Alhamdulillahirrohim Kuji syukur Marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan rahmat dan karunianya Sehingga kita dapat berkumpul di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Pada kesempatan kali ini Marilah kita bersama-sama merenung Tentang pentingnya Mensyukuri nikmat Allah Jamaah Salat isya dan terleh yang berbahagia Dan insya Allah diramati Allah subhanahu wa ta'ala Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Begitu banyak Dan Tak terhitung Banyaknya Atau jumlahnya Dari nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung Nikmat yang paling utama adalah Nikmat iman Islam Dan nikmat kesehatan Apa itu nikmat iman? Nikmat iman adalah nikmat yang paling agung Karena dengan iman Kita dapat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Kita dapat mendapatkan Selain kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Kita juga dapat beribadah Kepadanya Sedangkan yang kedua nikmat Islam Nikmat Islam adalah nikmat yang sempurna Karena dengan Islam Kita mendapatkan petunjuk hidup yang lulus Dan selamat dunia dan akhirat Sedangkan nikmat selanjutnya adalah nikmat kesehatan Dimana nikmat kesehatan Dimana nikmat kesehatan Adalah nikmat yang sangat beragak Karena dengan kesehatan Kita dapat beraktifitas Dan melakukan ibadah dengan optimal Karena di luar sana Banyak sekali orang-orang yang Walaupun sehat Tetapi tidak beri Kenikmatan untuk Well afiat Yaitu melangkahkan kaki ke masjid Untuk beribadah Kepadanya Jalat sholat isya dan tarwe yang berbahagia Dan insya Allah dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya dengan ucapan Alhamdulillah Tetapi juga dengan perbuatan Berikut ini beberapa cara Untuk mensyukuri nikmat Allah Yaitu Satu dengan menggunakan nikmat Allah Untuk beribadah kepadanya Jadi Alhamdulillah Kita sudah dalam track yang tepat Kita sudah dalam jalur Tol yang tepat Karena kita berada di masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan yang kedua Yaitu menjaga dan memelihara nikmat Allah Dengan sebaik-baiknya Jadi kita harus juga Secara istiqomah Dan menjaga Hati kita tetap tertaut ke masjid Untuk beribadah kepadanya Dan yang lain yaitu Dengan membantu orang lain yang membutuhkan Apabila kita punya rezeki yang lebih Kita bisa berikan kepada Tetangga kita Kepada teman kita Bahkan yang penting Kepada saudara-saudara kita Untuk dapat menikmati Kelimpan rezeki yang kita dapatkan Dan yang lain adalah Tidak ufur nikmat Jamaah yang berbagia Yang insya Allah diramati Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita jadikan Bulan Ramadan ini Sebagai momentum Untuk meningkatkan rasa syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan alhamdulillah Alhamdulillah di masjid ini Jamaahnya sudah Bersyukur Dan bahkan lebih dari bersyukur Karena untuk Kegiatan-kegiatan Sudah didanai oleh jamaah Dengan berkotong royong Ada yang Menyediakan makan Minum dan lain-lain Semoga Amal kebaikan kita Diterima Allah Dan mendapat Rilonya Ibu-ibu Bapak-bapak yang berbagia Yang dirahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Disini Tidak lupa kami juga memberikan Beberapa contoh konkret Pensyukuri nikmat Allah Dalam kehidupan sehari-hari Terutama nikmat kesehatan Yaitu Dengan menjaga Pola hidup sehat Anda mensyukuri nikmat sehat Dengan menghindari Makanan yang tidak sehat Rajin berolahraga Dan cukup istirahat Jadi pesan untuk Para remaja Dan mungkin pelajar dan masyata Biasanya kurang mensyukuri nikmat Yaitu dengan begadang Sampai lalu malam Sehingga kesehatan Akan terdanggu Dan hari berikutnya Biasanya untuk Bangun subuh itu Sangat-sangat susah Sangat-sangat-sangat susah sekali Bahkan sampai berkali-kali Diingatkan Tetapi untuk bangun subuh Sangat susah Karena memang Begadang sampai malam hari Untuk itu Kepada remaja Mohon untuk Selalu Dan mengusahakan Untuk Mensyukuri nikmat Sehat Yaitu dengan Menjaga kesehatan Dengan tidur yang cukup Dan jangan lupa Gues Dan Alhamdulillah Di R6 ini sudah Istilahnya mengamalkan Apa yang Ada di Di Al-Quran ini Yaitu dengan Menjaga kesehatan Dengan Gues bersama Dengan Riang gembira Dan kenyang Karena Selidah gues Biasanya sarapan Ibu-ibu Bapak-bapak yang berbahagia Dan insya Allah Diramati Allah S.W.T Sedangkan Nikmat yang lain Yaitu yang merasa cukup Dengan rezeki Yang didapat Meskipun Rezeki Anda itu Pas-pasan Tetapi Anda harus bersyukur Karena bisa Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Dan bahkan Apabila Anak kita Mau Bayar SPP Kebetulan Pas hari itu Tanggal Atau hari Ketiga Gaji ke-13 Jadi Tidak susah untuk Mengalokasikan Dana Gaji ke-13 Untuk Membayar SPP Dan mungkin Yang lain Yang punya Usaha dagang Biasanya Bulan-bulan Seperti Ramadan ini Akan Sangat-sangat Berlimpah harta Dengan Berjualan Untuk Buka puasa Dan Berjualan Untuk Pernik-pernik Lebaran Baju Sarun Kopiah Dan lain-lain Dan Alhamdulillah Jamah disini Juga Dermawan Sekali Karena Topi saya ini Saya Tidak beli Tapi Karena mendapat Anugerah dari Hamba Allah Di Masjid Baikusyukur ini Juga Baju saya ini Juga mendapatkan Anugerah Dari Hamba Allah Dan Alhamdulillah Semoga Mereka-mereka Mendapatkan Reziki Yang Barokah Melimpah Dan Insyaallah Dirilah Allah Subhanallah Hadirin Ya berbagi Dan Insyaallah Dirahmati Allah Subhanallah Untuk yang lain Yaitu Bagi pelajar Dan Mahasiswa Syukurilah Nikmat Anda Sebagai Mahasiswa Dan Pelajar Yaitu Dengan Sungguh-sungguh Belajar Untuk Menimba Ilmu Baik Di Sekolah Mampun Secara Mandiri Dan Bagi Para guru Mampun Dosen Dengan Bersyukur Mengajarkan Ilmu Kepada Mahasiswa Ataupun Kepada Yang lain Atau Mungkin Yang Punya Keahlian Dalam Mengajar Mengaji Disini Juga Ada Kelompok Tajwid Yang siap Sedian Digawangi Oleh Bapak Haji Muhammad Hidayat Untuk Membantu Bapak-bapak Ataupun Remaja Yang masih Kurang Dalam Membaca Huruf Arab Atau Membaca Quran Sehingga Insyaallah Dengan Begitu Antara Jamaah Saling Bersinergi Untuk Memajukan Baik Secara Ilmu Maupun Secara Ketayaan Ataupun Secara Kesejahteraan Di masjid ini Dan Yang terakhir Ini Bagi Bapak-bapak Ibu-ibu Maupun Anak-anak Yang masih Mempunyai Orang tua Dengan Mengsyukuri Dan Menghargai Serta Menyayangi Orang tua Karena Orang tua Ini Adalah Besar Sekali Dengan Bersikap Hormat Dan Membantu Orang tua Karena Dengan Membantu Orang tua Insyaallah Hidup kita Akan Sejahtera Aman Damai Dan Insyaallah Diri Allah Subhanahu wa ta'ala Adilin Adilat Jamaah Sholat Isa Dan Yang berbagian Demikian Satu Dua Kata Yang Dapat Kami Sampaikan Banyak Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Berjanya Akhir Surung Akhir Yaitu Kita Melayakan Itu Tidak Puasa Tutup Kendang Tapi Puasa Tutup Tutup Akhir Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh